ya welcome back to my channel Oke teman-teman jadi di video ini saya mau bahas sebuah token baru lagi ya teman-teman dan token ini itu token kucing token kucing ya teman-teman tapi kucingnya imut-imut imut-imut kita lihat bahasnya terlihat yaitu my kitty waduh imut ya ini dia mikiti jadi mikiti sedang makan minum boba katanya di sini token komunitas pertama ya kan komunitas pertama nah jadi ini wah imut ya imut ya boba boba minum boba ya jadi my kitty ya anak kucingku ya anak kucingku ya enggak bisa bahasa Inggris kita transit dulu my kitty ya ya kitty ini kan anak kucing ya jadi adalah sebuah komunitas yang komunitas yang mengendalikannya yang dikendalikan oleh komunitas komunitas yang dikendalikan oleh komunitas untuk suatu tujuan dan so inggris nggak bisa bahasa Inggris ya udah lah langsung aja komunitas dengan tujuan menciptakan memelihara dan mengembangkan komunitas terbaik di ruang kripto ya teman-teman jadi my kitty adalah koin kripto yang digerakkan oleh komunitas ya dengan tujuan menciptakan memelihara dan mengembangkan komunitas terbaik dari ruang kripto nah jadi token omitnya 5% itu biaya penjualan otomatis ditambahkan ke kolom likuiditas ya jadi setiap transaksi itu eh 5% nya dari transaksi yang teman-teman lakukan itu di eh kirim ke likuiditas ya yang di lock biaya 5% otomatis dibagikan kepada pemegang jadi berarti ada eh auto staking ya teman-teman atau staking token pengen mengimpis di setiap transaksi dan mengurangi ya dan mengurangi pas pasokan ya Nah itu ya jadi sleepnya mungkin sekitar 10% ya 5% 5% itu aja sih kok nggak ada yang lain ya telegram kita lihat telegramnya membernya sudah 3.000 ya eh sudah berapa ini membernya 300 membernya sudah 300 kemudian kita lihat dulu eh ini Twitter kita lihat Twitternya nggak bisa saya nggak bisa saya ngirim pesan itu ternyata followernya hanya baru 26 ya 26 26 followers ya di nggak jelas juga sih eh tujuannya nggak ada roadmapnya nggak ada papernya dan kita lihat dulu di apa ya pancake shop ya kita coba ya ini ada kok redmennya ini roadmapnya coba baca roadmapnya nanti kita lihat grafik sama eh total supplynya ya berapa ini nggak ada diperlihatkan di sini mungkin ada di roadmap ya teman-teman kita coba baca roadmapnya nih web paper dari eh dari my kitty ya jadi soon ya tujuannya adalah membuat NFC partnership ya akan bergabung dengan partnership nah ini tokenomiknya ya jadi ada kredit pool reflection dan burning my to be nah jadi ada rememnya nggak ada ya teks 1a ini kredit stabil foundation tapi akan listing di koingecko dan ke market cap ya dan Audi audit ya dan di Audi nanti kemudian step 4 itu akan mulai dengan NFC partnership ya teman-teman step 5 6 apa lagi ya Oke udah nggak ada itu aja sih rememnya nggak banyak ya nggak banyak Oke kita lihat di pancake shop ya Nah kita lihat dulu di BC nya kira-kira 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 harganya berapa bsc kita lihat di BC pasti di sini tokennya oke nih makiti ya jadi total supply nya ada sekitar ini triliun ya satu kodralin ya satu kodralin ya teman eh adresnya eh adresnya yang ngehold baru 436 adres ya oke 436 adres ya teman-teman nah jadi saya coba dulu seandainya saya beli ya kayaknya udah kita coba dengan US dollar ya satu dollar jadi dapat 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 sekitar 2,2 miliar ya pas kita 2,262 miliar token ya teman-teman nah kita coba lihat grafiknya dulu kita lihat di pokok ini apakah sudah pam atau belum sepertinya belum ya karena holdernya baru 400 400 nah holdernya baru 400 ya oh oh baru mulai baru mulai nanjaya teman-teman jadi sejak awal dia rilis itu tanggal 14 ya baru 24 hari kenapa belum nanjaya mungkin karena belum banyak yang tahu ya teman-teman kita cek dulu untuk rank presenya kenaikannya sudah awal kenaikannya sudah 7000 76.000 persen ya teman-teman mantul nah ini sekarang di alt-time high ya saat video ini dibuat di alt-time high kita teman-teman oke jadi itu ya grafiknya jadi grafiknya belum banyak amat ya belum banyak-banyak ini kalau lihat dari ini per hari ya kita lihat dalam waktu menit ya teman-teman dalam waktu menit nah ini dia ini aja sih grafiknya di sekarang lagi di alt-time high ya lagi dipucuk bisa dibilang pucuk ya tapi cuman pernah dipucuk turun lagi naik lagi turun naik turun naik mungkin akan ada masa turunnya ini seturun ya teman-teman ini turun dan ini naik lagi ini selalu berjalan transaksinya selalu berjalan ya teman-teman oke jadi itu aja sih untuk my kitty ya sampai jumpa di video berikutnya terima kasih